Coba lihat tugu itu saudara, tugu itu masih diabadikan sampai sekarang ya, jadi tugu itu bersejarah sekali ya, dimana Nabiullah Ismail AS dulu pernah mau disembeleh oleh Nabiullah Ibrahim sebagai kurban disitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan dalam keadaan sehat walafiah. Saudara, sekarang saya lagi berada di Mina ya, tempat dimana jemaah disini menginap ketika mau jumrah akobah atau jumrah tilwustah sampai jumrah tilkubro ya. Dan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua, dimana tempat dulu Nabiullah Ibrahim yang hendak menyembeleh Nabiullah Ismail ya. Dan dari sini saya ingin mengisahkan satu sejarah ini yang sudah lama tercatat di dalam Al-Quran. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua, dari Tanah Suci Mekah ini, mudah-mudahan kalian semua Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan dari Mina ini saudara, saya ingin tunjukkan kepada kalian, dimana tempat tersebut di waktu Nabiullah Ibrahim yang hendak menyembeleh Nabiullah Ismail AS ya. Bisa dilihat saudara, itu di atas ada tugu kecil nih, di atasnya tenda, itu kan kelihatan ya, itu tugu dulu pernah Nabiullah Ibrahim AS hendak menyembeleh Nabiullah Ismail. Dan itu semua saudara, adalah perintah Allah. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini diabadikan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah momen awal turunnya perintah Allah untuk berkurban pada Hari Raya Idul Adha ya. Ibadah kurban sampai saat ini masih dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara materi ya. Jadi kalau kita ini ada apa namanya, ada harta mampu secara materi saudara, maka kita wajib untuk berkurban ya. Perintah berkurban ini turun dalam firman Allah dalam surat Al-Qasar, yakni 1-3, yang mana Allah berfirman, Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah firman Allah saudara. Ibadah berkurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, hingga tiga hari setelahnya. Pada yumat tashrik, yakni pada saat orang itu mabit di Mina, atau pada saat orang melempar atau jumrah di Mina, Disitulah saudara pelaksanaan kurban ya, atau bisa disebut dengan hari tashrik. Ya benar, jadi yang dimaksud hari tashrik ini, mulai dari pelaksanaan Idul Adha, sampai ya tiga hari begitu ya. Itu adalah hari tashrik. Dan kisah ini bermula dari nazar yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saudara. Sebelum beliau memiliki putera, Nabi Allah Ismail, beliau pernah bernazar bahawa berkurban sejumlah domba. Dan juga sapi dan unta setiap tahunnya. Itu tidak ada apa-apanya bagi beliau. Bahkan beliau rela mengorbankan anaknya jika itu memang perintah Allah. Menurut Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim ini saudara terkenal beliau ini orangnya dermawan. Dan beliau juga setiap tahun mengorbankan seribu ekor domba dan seratus sapi dan seribu unta. Bayangkan. Setiap musim haji, beliau selalu berkurban. Yaitu seribu kambing dan seratus sapi, seribu unta. Masya Allah, sangat banyak sekali kan. Jadi jumlah tersebut terbilang sangat banyak dan membuat masyarakat kagum. Kagum kepada beliau karena masya Allah ya. Setiap bulan haji beliau selalu berkurban sebanyak itu. Ya sekarang juga kalau ada manusia seperti beliau. Pasti kita semua akan kagum kan. Apalagi pada zaman dahulu saudara. Dan jumlah tersebut terbilang sangat banyak dan membuat semua masyarakat pada saat itu kagum sama beliau. Karena ketaatan kepada Allah. Beliau menganggap itu merupakan jumlah yang biasa bagi Nabi Allah Ibrahim saudara. Namun bagi kita, ya terhitung banyak kan. Pada satu ketika, Nabi Allah Ibrahim AS berkata, Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa kata beliau. Jadi, demi Allah beliau bersumpah ketika itu ya. Seandainya aku memiliki anak laki-laki, Pasti akan aku sembelih karena Allah. Dan akan kukurbankan semuanya kepadanya. Jadi, ucapan inilah yang membuat Nabi Allah Ibrahim hendak menyembelih Nabi Allah Ismail saudara. Karena beliau ini menepati nazarnya. Sebelum beliau ini mempunyai anak Nabi Allah Ismail pernah berjanji seperti itu. Setelah beliau Nabi Allah Ibrahim ini memiliki anak Nabi Allah Ismail, Allah menagih nazar tersebut saudara. Saat itu, usia Nabi Allah Ibrahim AS sudah menginjak 86 tahun. Dan Nabi Allah Ismail pada saat itu masih berusia 7 tahun. Jadi, ada yang berpendapat juga 13 tahun. Tepat pada malam taruh ya, hari ke-8 di bulan Zul Hijjah, Nabi Allah Ibrahim ini bermimpi. Dalam mimpinya beliau, mendapati sebuah seruan yang berbunyi, Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Saat terbangun beliau, Langsung merenungkan arti mimpinya dan bertanya-tanya, Apakah mimpi tersebut datang dari Allah atau dari setan? Maka dari itu, Hari Taruiyah pada tanggal 8 di bulan Hijjah itu disebut dengan nama Hari Taruiyah ya, Yang artinya berpikir atau merenung. Karena pada saat itu, pada tanggal 8 di bulan Hijjah, Nabi Allah Ibrahim ini sedang termenung, saudara. Memikirkan atas mimpi yang datang kepada beliau. Begitu. Apa mimpi itu datang dari Allah atau dari setan? Menurut beliau begitu, saudara. Jadi, dalam riwayat lain juga dijelaskan, Setelah Nabi Allah Ibrahim AS ini bermimpi untuk pertama kalinya, Maka beliau memilih mengorbankan domba-domba gemuk sebanyak 100 ekor. Beliau mengira perintah dalam mimpi sudah terpenuhi, kan? Jadi, bukan Nabi Allah Ismail yang disembelih, Tapi 100 ekor, 100 ekor, apa namanya, domba. Namun, setelah demikian, Pada malam 9 di bulan Hijjah, Mimpi tersebut datang lagi kepada beliau. Disinilah beliau yakin, Mimpi itu berasal dari Allah. Yang sehingga, Tanggal tersebut disebut sebagai hari Arafah, Yang artinya mengetahui. Jadi, Nabi Allah Ibrahim ini mengetahui, Bahwa mimpi tersebut adalah, Datang langsung dari Allah, bukan dari setan, saudara. Setelah datang mimpi yang kedua, Nabi Allah Ibrahim ini, Saudara tidak langsung beliau menyembelih Nabi Allah Ismail. Akan tetapi, Karena beliau masih sayang mungkin ya, Akan tetapi, Beliau menyediakan 100 unta yang gemuk-gemuk, Untuk dibuat kurban. Namun, Beliau masih datang lagi mimpi yang ketiga. Dalam mimpi yang ketiga ini, Ada suara juga ke beliau yang datang. Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Agar menyembelih putramu Ismail, Wahi Ibrahim. Jadi, suara ini, Yang datang ketiga kalinya ke beliau. Dan setelah itu, Nabi Allah Ibrahim langsung terbangun ya, Dan memeluk putranya yang tercinta, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan beliau menangis senangis-nangisnya, Hingga waktu subuh tiba saudara. Ya maklum ya, Wajar ya, Namanya anak kesayangan, Tiba-tiba ada perintah disuruh sembelih saudara. Dan Nabi Allah Ibrahim tidak pernah punya anak laki-laki kecuali ini, Nabi Allah Ismail. Setelah Nabi Allah Ibrahim memeluk erat Nabi Allah Ismail alaihissalam, Beliau sudah yakin saudara, Bahawa itu adalah perintah Allah. Langsung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Meminta Siti Hajar, Untuk memberikan pakaian terbaik kepada Nabi Allah Ismail. Kemudian, Mendandani Nabi Allah Ismail, Dengan pakaian yang paling bagus, Dan di sisi rambutnya, Dibedakin mungkin ya, Kalau saat sekarang ya, Dibedakin gitu ya. Intinya, Beliau ini, Dikasih pakaian yang paling bagus gitu, Yang rapi banget gitu. Setelah Nabi Allah Ismail ini didandani dengan rapi saudara, Nabi Allah Ibrahim ini menuju ke Mina. Ya, ini ke tempat itu tuh, Yang ada tugunya, Kesitu beliau. Dalam perjalanan menuju ke Mina, Nabi Allah Ibrahim ini digoda oleh setan, Untuk membatalkan niatnya tersebut. Akan tetapi, Beliau tetap teguh pada pendiriannya. Ia, Beliau bahkan, Melempari setan sebanyak tiga kali, Yang menjadi asal mula proses pelemparan jumrah, Dalam ibadah haji ini saudara. Ketika sudah sampai di lokasi, Nabi Allah Ibrahim AS ini, Menceritakan, Perintah Allah kepada sang putra tercintanya, Kepada Nabi Allah Ismail AS saudara. Kisah ini, Diabadikan dalam Al-Quran, Surat As-Sofat ayat 102, Yang artinya, Wahai anakku, Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, Bahwa aku menyemblehmu. Maka, Pikirkanlah apa pendapatmu tentang ini. Masya Allah ya. Jadi, Antara orang tua yang soleh, Dengan anak yang soleh, Menceritakan satu mimpi yang baik, Yang mana, Ini bukan main-main ya, Nyawa yang harus, Dikurbankan ya. Setelah demikian, Nabi Allah Ismail menjawab, Dalam ayat tersebut, Hai ayahku, Kerjakanlah, Apa yang diperintahkan kepadamu, Insya Allah, Engkau mendapatiku, Termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah ya, Jawaban yang sangat, Baik dan sangat, Ikhtiram. Sangat mulia ya, Merinding ya, Saya bercerita tentang ini, Kesolehan antara anak, Dengan orang tua saudara. Ini adalah, Apa namanya, Pengorbanan yang luar biasa ya. Setelah Nabi Allah Ismail, Hendak di sembelah saudara, Barulah datang firman dari Allah, Bahwasannya, Nabi Allah Ibrahim telah menepati janjinya, Dan datanglah Malaikat Jibril, Membawa seekor domba, Sebagai ganti, Daripada Nabi Allah Ismail, A.S. Saudara, Jadi, Begitulah saudara, Kurang lebih nyaya kisahnya, Dari kisah kurban ini, Bermula begitu. Nah, Itulah saudara, Sejarah Nabi Allah Ibrahim, Dan Nabi Allah Ismail, A.S. Ketika berada di Mina ini ya, Mudah-mudahan, Video ini dapat bermanfaat, Buat kalian semua, Yang sedang menyaksikan video ini, Dan, Kalian semua, Allah mudahkan, Berangkat umrah dan haji ya, Kurang lebihnya, Dari saya, Asyik Sisi, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!